Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Ya kalau berangkat dari Solo ke Jakarta kan tinggal naik kereta atau pesawat ya? Maksudnya keberangkatan jadi gubernur ya? Kayak bapaknya dulu ya? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022. Pertanyaan ini muncul di masyarakat banyak karena terus terang saja saya sendiri pun sulit untuk menemukan penjelasan lain yang lebih masuk akal. Hai guys kita ngobrol-ngobrol lagi di Afternoon Tea ya Kamis 11 Februari 2021. Kita masih ngobrol tentang Partai Demokrat ya tapi tentu tidak lagi berkaitan dengan kudeta gagal. Itu udah kita banyak bahas di minggu lalu ya. Ini tentang dugaan atau kecurigaan Partai Demokrat mengenai ada apa dibalik pembatalan revisi Undang-Undang Pemilu. Ya yang menyebabkan akhirnya pilkada serentak akan dilakukan 2024 ya. Jadi tidak ada pilkada di 2022 dan 2023. Nah beritanya dilansir oleh Detik News hari ini ya tadi pagi nih. Gue bacain ya, RU pemilu di stop, PD Partai Demokrat curiga Jokowi siapkan Gibran maju Pilgub DKI 2024. Ha, wakak. Pas Gibran jadi gubernur ngikutin bapaknya ya. Partai Demokrat menanggapi terkait tidak dilanjutkannya revisi Undang-Undang Pemilu oleh Komisi 2 DPR RI. Ya, Partai Demokrat menilai ini sebagai bentuk inkonsistensi pemerintah dan parlemen lantaran adanya kepentingan kekuasaan. Ya, ini Pak Irwan, Wasek Jen, Partai Demokrat bilang begini. Ini tentu akan menjadi banyak pertanyaan masyarakat karena inkonsistensi pemerintah dan parlemen. Kecurigaan bahwa pemerintah dan parlemen hanya memikirkan kepentingan kekuasaan semata sangat susah untuk dibantah. Setuju. Karena kalau gue lihatnya ibaratnya kan gini ya, ini udah masuk di prolegnas nih ya. Kemudian udah diajukan gitu kan draftnya, disitu ada revisi-revisi termasuk tadi jadwal pilkada. Tiba-tiba kayak ibaratnya mobil ngebut, cip, direm. Ada apa kan gitu pertanyaannya. Irwan mengatakan awalnya seluruh fraksi mendukung upaya revisi pemilu. Namun dia heran mengapa seluruh fraksi jadi batal merevisi Undang-Undang setelah Pak Jokowi menolak hal tersebut. Jadi rupanya triggernya itu dari Pak Jokowi ya ketika menolak. Nah sehingga Irwan melanjutkan begini. Apalagi revisi Undang-Undang Pemilu ini kan sejatinya adalah kehendak seluruh fraksi di parlemen ditandai dengan masuknya RU Pemilu dalam prolegnas prioritas 2020. Mengapa sejak Presiden Jokowi statement menolak kemudian dibarengi partai koalisi pemerintah semuanya balik badan. Irwan menduga adanya kemungkinan kepentingan Jokowi untuk mempersiapkan Gibran Raka Buming Raka maju ke DKI Jakarta. Menurutnya tidak ada penjelasan lain yang lebih masuk akal dibalik penolakan revisi Undang-Undang Pemilu tersebut. Nah lebih tegas lagi nih Pak Irwan dengan terbuka mengatakan begini. Apakah ada faktor baru yang membuat pemerintah merubah kebijakan politik pilkada dengan menundanya ke tahun 2024? Ini buat Pak Irwan sedikit koreksi bahasa ya atau buat detik ya. Merubah itu artinya menjadi rubah ya karena kata dasarnya rubah. Harusnya mengubah ya. Ini gue kenapa jadi ahli bahasa lanjut ya lanjut. Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Ya kalau berangkat dari Solo ke Jakarta kan tinggal naik kereta atau pesawat ya. Maksudnya keberangkatan jadi gubernur ya. Kayak bapaknya dulu ya. Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022. Pertanyaan ini muncul di masyarakat banyak karena terus terang saja saya sendiri pun sulit untuk menemukan penjelasan lain yang lebih masuk akal. Ya guys seperti kita tahu ya. Komisi 2 DPR telah menggelar rapat dengan Ketua Kelompok Fraksi Kapoksi terkait kelanjutan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Ketua Komisi 2 Ahmad Doli Kurnia mengatakan para Kapoksi sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU tersebut. Nah guys ya kalau kita telisik ya ini emang kasus menarik banget. Kita tahu ya sebelumnya ada 4 fraksi menerima ya artinya ingin melakukan revisi 4 fraksi menolak. Pengen tetap Pilkada 2024 dan Gerindra waktu itu belum pasti. Saya ingat gue yang pengen revisi itu adalah Golkar ya kemudian Nasdem kemudian PKS ya. Satu lagi tuh gue lupa apa ya tapi ada satu lagi ya saya ingat gue. Nah empatnya nolak ya komandannya PDIP. Nah terus kemudian kita tahu ya Pak Jokowi ini pemerintah menolak dengan berbagai alasan. Antara lain masalah fokus ya terhadap penanganan pandemi dan lain-lain. Walaupun gue bertanya-tanya kalau mau fokus penanganan pandemi kenapa Pilkada 2020 dilaksanakan ya? Bukannya pandeminya lagi seru-serunya. Nah kemudian setelah pemerintah menolak ya itu satu persatu fraksi-fraksi yang tadi pengen revisi itu juga menolak. Balik badan dan terakhir Gerindra yang sebelumnya tidak menentukan sikap ikutan gitu ya. Dan yang menarik juga alasan dari partai-partai ini yang balik badan ini sama senada seirama dengan pemerintah. Agar parlemen dan pemerintah konsentrasi dulu nih menangani pandemi COVID-19. Ya anggaran juga difokusin ke situ. Ini yang gue bilang aneh tadi ya, inkonsisten sekali ya kenapa 2020 sejagat raya minta ditunda pemerintah dan parlemen kekeh dilaksanakan. Nah ketika ada hal-hal yang agak sulit dicerna akal sehat begini itu jangan salahin publik ya kalau dugaan-dugaan muncul. Ya tadi kenapa 2020 harus ya akhirnya apa? Dugaannya mengerucut karena ada dua partisipannya satu adalah anak sulung Pak Jokowi satu yang menantu. Ya kan? Mas Gibran maju di Solo ya, Bung Bobi maju di Medan dan dua-duanya menang. Jadi kan orang akhirnya dengan jahil berpikir kalau kemarin pilkannya ditunda kan gak jadi nih dua-dua orang ini kan gitu ya. Nah sama dengan logika yang sama akhirnya. Kenapa 2022 gak mau ada pilkanda gitu? Ini salah satu alasan ya yang disampaikan tadi oleh Mas Irwan. Nah belum lagi guys ada analisis lebih jauh lagi ya. Bagaimanapun kalau 2022 jadi pilkanda salah satu yang diuntungkan adalah DKI Jakarta ya. Besar kemungkinan gubernur incumbent Anies Baswedan akan maju. Dan probability atau possibility menangnya itu tinggi banget ya. Misalnya pun kalau dilawankan katakan dengan siapa sebelumnya Risma misalnya. Kalau jauh ya kan prestasi, kapasitas internasional segala macem. Nah walaupun disini ada pernyataannya agak-agak kocak ya dari mantan waketum Gerindra ya Pak Arief Puyono ya. Dia bilang begini namanya Arief lagi. Ini dia bilang bahwa satu-satunya orang nih yang bisa apa namanya menyetarai. Menyetarai ya yang bisa melawan Anies lah kira-kira itu adalah Gibran. Walaupun gue cari-cari ini kok gak ada argumentasi yang masuk akal ya. Kenapa Gibran dianggap adalah satu-satunya yang bisa menandingi Anies. Modalnya apa ya? Mungkin modalnya karena Bin Jokowi kayaknya. Gak tau nih pikiran gue jadi ikut keracunin gini ya jadi jahil. Nah guys, nah ini ya ketidakjelasan-ketidakjelasannya memang jadi pertanyaan buat kita. Nah kalau dugaan-dugaan ini benar ya bahwa ada kepentingan Pak Jokowi di situ ya untuk mematangkan dulu atau mempersiapkan Gibran sehingga 2024 itu bisa lebih siap maju ke DKI 1. Dan pada sisi yang lain kan kalau 2022 gak ada pilkada berarti Anies Baswedan harus parkir 2 tahun nih. Sehingga kemudian besar kemungkinan popularitas dan elektabilitasnya turun. Nah ini nih jadi apa ya? Jadi gimana gitu ya? Nah disinilah kemudian kita bisa paham. Again ini dugaan ya spekulasi analisis ya. Yang bisa benar bisa gak salah. Bisa benar bisa salah. Again kita jadi bisa mengerti kenapa kemudian Gerindra yang sebelumnya tidak menentukan sikap soal jadwal pilkada ini ya tiba aja ikutan pemerintah gitu. Ya disamping bahwa dia memang sekarang koalisi pemerintah. Tapi jadi bisa dimengerti. Karena lu bayangin nih kalau pilkada ada di 2022 ya tadi gue bilang Anies Baswedan besar kemungkinan akan nyalon lagi dan sebagai incumbent yang saat ini prestasinya cukup baik, modal sosialnya cukup kuat, kemungkinan dia menang itu gede banget. Dan jangan lupa guys, walaupun sama-sama gubernur dengan 33 gubernur lainnya di Indonesia, gak sama. Tetep gak sama. Ya kita tahu kalau sudah pilkada DKI itu pilkada rasa pilpres kan gitu ya. Dan gubernur DKI itu kepala daerah rasa presiden. Karena bagaimanapun Jakarta ini adalah barometer Indonesia. Nah kalau Anies bisa nyalon lagi 2 tahun ini dia akan dapat panggung gratis ya. Ini popularitas elektabilitasnya sebagai capres di 2024 bisa naik drastis meroket. Sekarang aja namanya ya belum dia menyatakan jadi capres itu sudah tinggi. Nah kalau itu terjadi mari kita bertanya guys ya. Kalau dalam sosiologi politik begitu ya. Kalau ada orang menolak sesuatu kita tanya. Ya ketika sesuatu yang ditolak itu terjadi yang dirugikan siapa? Sama ketika ada orang mengusung sesuatu yang paling diuntungkan siapa? Nah itu pertanyaannya. Kalau sampai Anies nih elektabilitasnya jadi optimal ya kita tanya. Yang paling dirugikan atau berpotensi dirugikan siapa? Jelas adalah bosnya Anies. Bukan bosnya juga sih ya. Sebenarnya bos dari partai pengusung Anies yaitu Pak Prabowo Subianto. Karena denger-dengar nih ya Pak Prabowo masih pengen banget jadi presiden. Jadi gue juga gak yakin ya kalau Pak Prabowo mau membesarkan pesaingnya yaitu Anies Baswedan. Again guys ini adalah analisis. Gue gak tau bener apa gak bener ya lu juga boleh kasih komentar. Tapi that's politics ya. Guys sebenarnya gue gak terlalu peduli ya orang mau memperbutkan apa. Sepanjang semuanya dijalankan dalam koridor demokrasi yang transparan dan sehat. Gak masalah ya. Karena inti dari demokrasi adalah kontestasi untuk mendapatkan putra terbaik bangsa yang akan mengemban amanah memimpin Indonesia pada berbagai tingkatan. Semoga kita dapatkan itu guys karena kita sudah lelah ya. Dipimpin oleh orang-orang yang tidak kompeten yang justru membuat quality of life kita sebagai bangsa, sebagai negara terus merosot dari waktu ke waktu. Itu aja dari gue, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!